Intro Lagu daerah Sumatera Barat, Kampuang, dan jauh di Mato ini mengalun indah keluar dari setiap tuts piano yang dimainkan. Siapa sangka alunan indah ini dihasilkan dari piano besar atau grand piano pertama karya anak negeri dan diproduksi di Indonesia. Tak heran, piano ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Penghargaan rekor muri ini diberikan kepada PT. Sani Harto Enggara Harjo yang memproduksi Grand Piano Siuman Renanda SR 1928 di pelataran Candiga Pura, Bajang Ratu yang berlokasi di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penyerahan sertifikat muri pun disaksikan CEO muri Jaya Suprana secara virtual. Kami sangat mengapresiasi, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Muri, Bapak Jaya Suprana, bahwa karya spektakuler ini memang baru pertama kali ada di Indonesia, dibuat di Indonesia, sehingga beliau mengukuhkan rekor tersebut sebagai grand piano pertama buatan Indonesia dan dikategorikan sebagai rekor dunia. Ide pembuatan piano ini berawal dari keprihatinan belum adanya grand piano produksi dalam negeri, padahal banyak seniman Indonesia yang telah mempunyai nama besar di dunia musik klasik dunia. Pembuatan grand piano ini membutuhkan waktu hingga dua tahun, mulai dari riset piano, pemilihan bahan, hingga uji coba yang dilakukan sejumlah pianis dunia. Salah satu ciri khas grand piano ini adalah menggunakan bahan baku kayu asli Indonesia dengan serat kayu yang dominan di beberapa bagian. Karena sekarang itu kan bukul belum ada pabrik piano di Indonesia, jadi kita itu ya mikir, apa itu maksudnya banyaknya seniman hebat-hebat di Indonesia yang tarafnya dunia, belum ada sarana untuk pianonya. Selain mencatat rekor muri, menurut rencana, Grand Piano Siuman Renanda SR 1928 ini akan dipakai berkeliling konser di sejumlah situs peninggalan kerajaan Nusantara. Karena masih masa pandemi, konser dengan tajuk Raspodia Nusantara ini tidak dibuka untuk umum. Namun, acara ini dapat dinikmati secara virtual di akun media sosial Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Muhammad Satyuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan